Hai ters kanjeng Nabi Nikimun Munggah ninggoni langit pitu ketemu Nabi Ibrahim nah Nabi Ibrahim Niku lakek bersandar ning kursi ninggoni lawang lawang surgo luar biasa ya lah terus waindahu waindahu lan iku in dalam sandingi kan Nabi Ibrahim kaumun utawi kaum julusun kang podolunggu bidul wujuh kang putih piro-piro wajai amsalal qorotis haling ngubamani piro-piro kertas Hai jadi ninggoni sebelah-sebelai Nabi Ibrahim konoono kono kaum sing napa wajai putih koyok kertas wakaumun lan ono meneh kaum fi alwanihim kang iku tetap ing dalam piro-piro warnani kaum shayun utawi sujiwiji jadi ada rodo ono sopone ya adara ngono mungkin napa belang napa ya jadi urak putih mulus asing pertama putih lagi ono kau meneh napa sing orang 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 putih mulus soroni ya jadi ono warna lain disitu fako mamangko jumendeng sopoha ula wongakeh ala dina rubani haula fi alwanihim kang iku tetap ing dalam piro-piro warnani kaum shayun utawi sujiwiji fada kholu mongkopodom lebu sopoh kaum nahron ingkali fagta salu mongkonjur adus sopoh kaum wakot kholaso wakot kholaso lanteman teman-teman wos wos resi wos resi sopoh wos resi min alwanihim sangking piro-piro warnani kaum wapos resi kun sujiwiji jadi ono kaum napa sehingga jenis belenenggoni sebelah sebelah nabi ibrahim ono sing wah rombongan wong yu sing wajah putih orang nonoda sedikitpun terus sebelah meleh onten wong sing orang noda noda nih ono warna-warna lain disitu tapi terus wong mau napa seluluk adus nenggone kali nah mentas metu sopoh beradus betu sopoh kali wos resi kabeh podo karo kaum sing pertama jadi sama-sama tidak ada nodanya fumadahkholu mongkonulim lebu sopoh kaum nahron ingkali fagta salu mongkopodo adus sopoh kaum fi ing dalem nahar fagta roju mongkopodo metu sopoh kaum wakotkholaso wakotkholaso nang temen-temen usresik so min alwanihim sangking piro-piro warnani kaum apa sayon sujiwiji sumadahkholu mongkonulim lebu sopoh kaum nahron ingkali salisan halekapeng telu halekapeng telu jadi melebu melebu njegur kali mentas resi njegur mana mentas mana njegur mana yang ketiga fagta salu mongkopodo adus sopoh kaum fi ing dalem nahar wakotkholaso nang temen-temen usresik tenanan apa alwanuhum piro-piro warnani kaum fagta roju mongkopodo adus sopoh kaum misla alwani ashabihim haleng upamani piro-piro warnani koncone kaum jadi wispodo warnani karus yang pertama di du si ping telu lakik resik mau sak durungnya ada noda-noda nih ada campuran-campuran warna lain tidak putih mulus fagta u mongkopodo adus teka sopoh kaum fagta lasu mongkopodo lunggu sopoh kaum ila ashabihim harik piro-piro koncone kaum saya kewis lungguh jejer bareng fagta la mongko fagta la mongko tangklat sopoh kanjik nabiya jibril hee jibril man utawis sopoh iku haula mengkono-mongkono kaum albidul wujuh kang putih piro-piro wajai wa man lan utawisintan iku haula wong akeh aladina rupane wong akeh fi alwanihim kang iku tetap yang dalam piro-piro warnani kaum syaiun utawis wiji 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 jibril ni ku wong ana kaum nenggo ni sebelah 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 nabi ibrahim ku 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 putih mulus wis apa la terus ku ana sing orak putih mulus ana noda-noda nih ni ku sinten wa ma hagal anhar wa malan iku apa hagal anhar utawisi iki piro-piro kali la kali-kali niki nopo alati rupane hatihil anhar dahulu kang podong lebu sopoh kaum haing al-anhar fa kita salu mongko podo adus sopoh kaum fiha yang dalam hatihil anhar la kali-kali sing di gua adus niku nopo kali nopo faqola mongko njawab sopoh jibril ammaha ula anapun utawi mengkono mengkono kaum albidul wujuh kang putih piro-piro wajai faqaumun mongko iku kaum lam yalbisu kang ora nyampur lam yalbisu kang ora nyampur sopoh kaum imanahum ing imane kaum bidul min kelawan maksiat oh sing pertama sing wajah putih mulus resik rano nodani iku gambaran kaum sing imane murni orano maksiati oratau ngelakoni maksiat wa ammaha ula lan anapun utawi wong akeh alladira alladina rupane haula fi alwanihim kang iku tetep yang dalam piro-piro warnane alladina syaiun utawi siwiji wiji ada pun orang yang wajahnya ada noda-nodanya tidak putih mulus faqaumun mongko iku kaum kholatu kang podo nyampur sopoh kaum amalan ing amal solihan kang soleh orang-orang yang mencampur amal soleh wa akhoro lan ing liane sayian ing amal elek yung lakoni amal sing api lah yung lakoni maksiat makanya ya wajahnya iku putih ya tapi ada noda-noda nih orang mulus kaya yang pertama mau faqaabu mongko barngono yang nyampur amal soleh yaitu orang yang kedua yang pertama tadi tidak pernah maksiat hanya melakukan taat yang kedua ini yung hanya tak melakukan taat tapi yung maksiat tapi terus faqaabu saat durungi mati dia tobat faqaabu mongko tobat sopoh kaum faqaabah mongko nompo tobati faqaqa faqaabah mongko nompo tobati sopoh Allah Allah alaihi mingatasi kaum saat durungi mati wis tobat maka ini nopo terus resi kodokaruliani jadi memang kulunnas kota ya wangki nopo banyak berbuat salah wakul wakhairul kota in atta ibu sak ape ape ewang salah iku sing gelem tobat we salah tapi urah gelem tobat nah itu sing alaih sebab atta ib minadzambi kaman ladan balahu atta ib utai wongkang tobat minadzambi saking duso iku kat ha iku atta ib minadzambi kaman iku koyok wong ladan bakang orano duso iku maujud lahu kedue man wong sing duso terus tobat ini kedudukani koyok wong sing ora tau duso lu luar biasa iku saking murai gusti Allah tapi tawbate tawbat nasuha ora kapok lombok kapok lombok tawbat 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 ini orasuk baleni menes tawbat menes baleni menes betul ngetuk jadi tawbat nasuha tawbat nasuha ini ku syaratnya telu napa sing pertama ini napa an nadmu harus ada rasa menyesal ya Allah wiki aku ngelakuni duso tuh ya eh oh ya wos tapi wos kasepi menes satu menyesal nah orang menyesal ya berarti kapok lombok saya ini pedesan siswa juga lombok menes sing nomor loro napa sing nomor loro ku duni napa napa mandek berhenti saat itu juga ora kapok tobat tapi jih ngelakuni maksiat disini sing pertama menyesal sing nomor loro berhenti dari maksiat saat itu juga jadi berhenti saat itu juga untuk tidak apa pemaksiat sing nomor telu ku duni napa al wadu berjanji pada diri sendiri tidak akan mengulangi lagi berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulangi lagi ini syarat taubat nasuhah taubat sing tenahan tenanan taubat sing murni lah wong kok taubat koyoknya ini mau syarat pasti diterima oleh Allah 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 Maha menerima taubat Allah Maha Maha memberi rahmat Maha kasih sayang 000 ok Fasharat mislu Alwani ashabihim Fajau . ada pun sungai-sungai yang dimaksud itu sungai yang pertama itu sungai kasih sayang dari Allah sungai rahmatnya Allah sungai nikmatan Allah berarti dikai rahmat dikai nikmat terus diberi apa dilebihkan kenikmatan rupanya diberikan minuman dengan minuman yang segar dan suci dikai rahmatnya dan ini adalah gambarannya jenengan dan umatnya jenengan dari malaikat Jibril inilah posisi jenengan kanjeng Nabi yaitu yang putih mulus orang tahu dosa plus orang salah ini gambaran kanjeng Nabi dan wong sing mencampur ketaatan dengan kemaksiatan ini gambarannya kita umatnya kanjeng Nabi jadi ya noda-noda ini tapi nak gelom tobat sok podo karo oh resik ya tapi syaratnya mau tobat wa'idhan nandumataan huwa utawi kanjeng Nabi bi umatihi ku ketemu kelawan umati kanjeng Nabi syatruini hale rong bagian syatruun utawi bagian kanjeng pertama aleihim syatruun utawi bagian pertama iku aleihim iku tetep ingatasi syatruun syabun utawi pakaian kaan naha koyok koyok sak temene siap iku alqaratis pira-pira kertas wa syatruun lan utai sak bagian meneh iku aleihim iku tetep ingatasi syatruun syabun utawi pakaian rumdun rumdun kan nawa belawus belawus nanti berarti kain sing wis kono debu wis belawus nanti kotor sing siji sing resi sing ji pakaian sing kotor fadakholam wongkonjur melebet sopokan jeng Nabi al-baydal ma'mur ing baytul ma'mur baytul ma'mur baytul ma'mur ini kaya jadi ka'bay wong ka'bay malaikat iku baytul ma'mur ngun ibadai malaikat iku baytul ma'mur ngun towafi ngun ibadai menungso iku ka'bah ngun ni ngun ni ngun ni ngun ni langit pitu berarti malaikat apa nabi ibrahim baytul ma'mur langit yang paling duhur tapi lurus tegak lurus karo ka'bah wadakholalan mlebu ma'ahu iku kelawan sartani kan jeng nabi sopok alladina wong akeh alihim kang iku tetap ingatase alladina atiyabu utawi pakaian albidu kang putih wahu jibalan dan aling-alingi dihalang-alangi utawi dihaling-alingi sopok ala akharun piro-piro kang lio alladina rupane wong akeh alihim kang iku tetap ingatase alladina atiyabu utawi kenapa pakaian arum du kang gelap klawus ya kotor wahu mlan halai utawi alladina iku ala khairin ingatase kebagusan fasola wama ma'ahu minal mu'minin fibril ma'amur fasola mengkonjur sholat sopok kanjeng nabi waman lan wong ma'ahu kang kelawan sartani kanjeng nabi kanjeng nabi barniku sholat lan wong wong sengono neng kono sopok minal mu'minin sangking piro-piro wong mu'min sholat neng di fil baytil ma'amur ing dalem baytil ma'amur meskipun ada riwayat yang mengatakan baytil ma'amur itu visamait dunia tapi di banyak riwayat itu baytil ma'amur ada di langit tertinggi langit ketujuh wailan landumadaan huwa utawi kanjeng nabi iku yatuhulu melebu sopok kanjeng nabihu ing baytil ma'amur kula yaumin ing dalem sahabu sahabu sopok sabuna oh fa'ilek eri wa'idhan nandumadaan huwa utai kelakuan iku yatuhulu melebuhu ing baytil ma'amur kula yaumin ing dalem sahabu sahabu sabantina sopok sabuna alfa malakin pitong puluh hewu malaikat tujuh puluh ribu malaikat la yaudhu nakang orang balik sopok sabuna alfa malakin ilaihi mareng baytil ma'amur ila yaumil qiyamah dumakodina qiyamah jadi kayak apa gede nih baytil ma'amur orang bisa dibayangki baytil ma'amur setiap hari kula yaumin yaduhulu fi baytil ma'amur sabuna alfa malakin summa la yaudun setiap hari baytil ma'amur iku dileboni didatangi tujuh puluh ribu malaikat na'wes lebu orang matu meneh baytil nek tawaf ni ka'bah keluar masuk toko rombongan wong sewu bar tawaf bar matu gantian toko meneh sewu meneh itu ka'bah baytullah tapi nek baytil ma'amur enggak setiap hari tujuh puluh ribu malaikat meneh ibadah tawaf dino kedua uru matu kira matu kedua meneh hari ketiga numpuk neng kono ila yaumil qiyamah jadi sengwes melebu neng betul ma'amur yang setiap hari tujuh puluh ribu nengku masuk neng betul ma'amur uru matu meneh perasa dibayangki mulai mbiyen sampe ila yaumil qiyamah sampe suqqiyamah lah terus gede ni sak piiro betul ma'amur terus malaikat iki jumlahi piiro nah iki hanya Allah yang tau ini betapa agungnya Allah betapa besarnya Allah padahal malaikat ikunduhi nematu suwiwi suwiwi siji iki disalahkan bumi pojok wetan pojok kulon ketutupan lah terus bumi ki sak piiro wiki satu sayap satu sayapnya malaikat iki ngu nutup bumi wis tutupan kabe pojok wetan pojok kulon padahal malaikat siji duwin nematu sayap lah lah nak sa iki pitong puluh hewu malaikat terus sayap piiro setiap hari masuk ni bedul ma'amur luar biasa maha agungnya Allah lah terus kita itu seberapa kita itu ah raketok ni bumi bumi di deluk satelit mungkin satu titik lah terus maka Allah itu tidak butuh ibadahnya manusia manusia yang butuh ibadahnya makhluk manusia yang butuh ibadah kepada khalik kepada Allah makanya umpomo umpomo manusia Allah tetap maha suci Allah tetap maha agung Allah tetap maha kuasa disebutkan disebutkan dalam hadis kutsi ya apa nih kok andekan semua malaikat eh andekan semua manusia dan jin itu semua ala kalbi wahidin mengkum semuanya satu taat kabeh saat dunya mulai zaman ya ibadilau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum kanu ala'at kokalwi rojilin wa idiminkum mazadafimul kisyai'an wahai hambaku andaikan orang yang terdahulu sampai yang nanti akhir baik jin maupun manusia semuanya ibadah semuanya ibadah mazadafimul kisyai'an mazadafimul kisyai'an itu tidak akan menambah kekuasaanku apa naik kabeh menungso jagat raya saktunya ibadah kabeh sholat kabeh poso kabeh orang-orang yang maksiat terus Allah lebih kenapa lebih agung apa berpengaruh pada keagungan dan kerajaannya Allah enggak tidak berpengaruh sama sekali dengan kekuasaan Allah dilanjutkan oleh Allah dalam hadits kutsinya liya ibadih wahai hambaku law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum andikan kalian semua baik manusia maupun jin mulai yang pertama sampai yang terakhir alat kanu ala apa kabeh ini dalam satu hati bermaksiat kabeh kareh Allah manakosofimul kisyai'an itu sedikitpun tidak akan mengurangi kekuasaanku andikan dunyo kabeh ini mulai zaman Nabi Adam sampai menungso yang terakhir kabeh maksiat orang-orang yang gelam sholat orang-orang yang gelam poso ramadhan maka sedikitpun tidak akan mengurangi kekuasaan Allah apa kerajaan Allah terancam runtuh orang apakah Allah kenapa kekuasaannya berkurang tidak sama Allah tetap maha suci Allah tetap maha kuasa Allah tetap maha agung meskipun tidak ada yang ibadah meskipun tidak ada yang sujud Allah itu Allah subhanahu wa ta'ala jadi Allah tidak butuh dengan ibadah kita apapun terima kasih jiloro orang-orang ibadah masalah tapi yang bermasalah orangnya Allah hanya menyediakan janji dan ancaman janji soposing taat surgo lan ridho ni Allah soposing maksiat nerokok oh jadi semuanya ini ada ada konsekuensinya lanjut wa mau ya wa anna hulan saat temene baitul makmur iku bihidha il ka'bah kelawan ancere ka'bah ancere lurus ane ka'bah di ka'bah ya munggah tarik lurus tarik benang lurus benangnya pirang meter ya seko ka'bah ditarik benang lurus munggah ikit tekan baitul makmur jadi satu garis bahkan di ibarat ke lau khoro lamun ceplok tumibo minhu sangking baitul makmur opo hajarun watu ya la khoro mengkonyak di tibo opo hajar alaiha ingatasi ka'bah luandikan seko baitul makmur ni bakno kerikil ni bakno watu tibo ini lurus tekan ka'bah itu untuk menunjukkan banget lurus antara garis lurus antara kak baitullah dan baitul makmur akhir rumah alaihim akhir berkhoro alaihim ingatasi kaum saya telah nambai soba asyami imam asyami wafi hadisin dan in dalam suci hadis inda tobarani munggah imam tobarani bisanadin sohihin kelawan sanat yang soheh marortu lewatan sobaingsun laylata usriya yang dalam dalu dan laku aki sobaingsun biklawaningsun alal malaih alal malaih yang ngatasi kelompok atau golongan al-aklak yang luhur faidan mengodumadaan jibrilu utawi malaka jibril iku kal hil sil bali kal hil si hil sun ya pok jadi onto jaran biar itu kan kendaraannya itu kuda atau onta nah karena perjalanan jauh sehingga harus dibuatkan semacam rumah-rumahan ya di gaweknya nggong lungguhseng kepenak nah lah apa pelana ya jadi kan kaki pelana terus nggong mancate kuwono nggong wadah barang-barangnya kuwono nah sebelum kaya tas kanan kiri kaya nggong pelungguhan itu ditaruh di punggungnya onta itu dikasih lemek sih dikasih kain terus lagi ditumpangi pelana nah ditumpangi pelana ditumpangi pakaian pakaian onto lah hil sun hil sun ini kainnya mau kalau hil si kaya kain kain ya sejarah ini gumbel ya naksa kaya wedi gumbel al balikang amoh juga sih kain yang wis lawas yuk bahasa Inggrisnya gumbel ini ya min khusyatillah sangking wadah di marang Allah jadi nalikan isra mirod malaikat jibril ki di ibarat ki kaya gumbel amoh mergo sangat takut kepada Allah jadi wis surah wani nah gumbel jianyar kan mekengkeng kaya kenceng gumbel kain yang wis lawas dicuci dicemur digunakan cuci lagi jemur lagi digunakan lagi wis lemes wis elektrik ngelampuru jadi wis ngelampu 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 karena takut kepada Allah lu malaikat jibril itu gumbel kain latiun kang kantil dikain yang wis nemplek yang lu kain seraiso popo ini bukan apa-apa karena sangat takut kepada Allah lu malaikat yang wadih karugusi Allah nah awa etiwi mesti nikudu lawa nikudu lawa nikudu